Intro Dalam rangka menyiapkan desa tangguh bencana tsunami atau yang disebut Destana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memulai ekspedisi Destana di Pantai Bumbanyuangi dari 12 hingga 14 Juli 2019. Tidak hanya dari Banyuangi, 200 peserta yang terdiri dari beberapa unsur itu juga berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Lili Kurniawan saat membuka ekspedisi Destana di Aula SMKN Gelaga mengatakan, pembekalan ini merupakan salah satu langkah upaya BNPB untuk mengedukasi masyarakat di wilayah rawan bencana tsunami, agar dapat mengatasi dampak bencana tsunami secara mandiri. Pembekalan yang disampaikan mulai dari mengenalkan ciri-ciri akan datangnya tsunami, sosialisasi alat bantu penanganan bencana, sampai cara evakuasi yang tepat. Dia menjelaskan terdapat 5.744 desa di Indonesia rawan bencana tsunami, sedangkan di wilayah Jawa, dari Banyuangi sampai Anyer, total 584 desa, 24 kabupaten atau kota, serta 600 ribu penduduk di dalamnya. Jadi, Destana ini tujuannya adalah kita ingin memperkuat kapasitas masyarakat yang tinggal di desa-desa yang rawan tsunami. Juga kita ingin menangguhkan desa-desa itu sendiri. Nah, desa-desa yang akan kita tanggungkan itu kita beri program namanya Desa Tanggungh Bencana. Sehingga mereka mampu untuk menyelamatkan diri sendiri tanpa ada dukungan dari orang lain. Dia bisa mandiri. Jadi, apabila sewaktu-waktu ada bencana yang ada di desa itu, dia bisa menangani diri. Sehingga harapan kita, lebih banyak masyarakat yang terselamatkan oleh bencana. Karena bencana itu ada di daerah, butuh waktu untuk sampai ke sana, untuk menilalkan mereka. Tetapi mereka sudah bisa melakukan itu sendiri, sehingga mereka bisa selamat dari bencana. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuangi, Fajar Suasana, mengatakan, ekspedisi Destana ini merupakan salah satu cara menguatkan desa terhadap bencana di Banyuangi. Apalagi Banyuangi mempunyai garis pantai rawan bencana yang sangat panjang, yakni 175 km lebih. Dia menyebutkan 48 desa dan kelurahan di Banyuangi rawan terkena tsunami. Terutama desa yang berbatasan langsung dengan pantai selatan, di mana daerah tersebut memiliki kerawanan tingkat tinggi. Akbar Wiana melaporkan. Terima kasih telah menonton!